Alhamdulillah Kapsul Ramadan Alhamdulillah Masih berbicara tentang poligami Tapi kalau dari obrolan kita di segmen sebelumnya Habib ini berarti lebih pro kepada yang monogami saja Sebenarnya bukan hanya saya saja Al-Quran ayat tentang poligami tersebut Sebenarnya mengarahkan kita kepada monogami Karena kata Al-Quran Kalau kamu merasa tidak mampu Maka nikahilah satu Karena itu Seh Wahbah Zuhaili Salah seorang pakar fikih kontemporer dalam Islam Dalam salah satu kitabnya Beliau mengatakan idealnya rumah tangga itu monogami Ada pun poligami itu sesuatu yang diluar Dari ideal karena alasan-alasan yang sifatnya aksidental Jadi karena ada sesuatu yang menyebabkan harus poligami Maka berpoligami Bukan sesukanya Bukan kepingin-kepingin saja ya? Bukan kepingin-kepingin saja Idealnya itu harus ada sesuatu yang menyebabkan kamu terpaksa Poligami Tapi idealnya monogami Idealnya ya sudah satu saja ya? Satu saja Dan kenyataannya satu saja Orang Indonesia kadang nafkahnya masih begini-begini Apalagi Belum lagi masih Peristri masih ditambah anaknya banyak Yang baru satu saja kelimpungan ya Apalagi kalau banyak istri kan mertuanya banyak juga Dan sekaligus Ini catatan Buat orang-orang yang mengatakan bahwa poligami itu seolah-olah sunnah Itu sesuatu yang salah menurut Sehwah Bah Zuhaili dan para ulama Poligami itu boleh bukan sunnah Sekaligus Imam Kurtubi Salah seorang mufasir dalam Islam Memberikan catatan tegas kepada orang yang menyatakan Maksud dari ayat poligami itu sembilan bukan hanya empat Karena ditambahkan Dua, tiga, atau empat Dua, tiga, atau empat Dua, tiga, lima, tambah empat Bukan diatau kan lebih di dan ya Nah itu dan Wanya itu wadan Itu ada orang yang menilai seolah-olah sembilan Itu dikritiklah seolah Imam Kurtubi Itu sebenarnya yang berusaha menerjemahkan ke situ memang negu Memang kayak sembilan Kalau suruh gak ada kelaranya Sebenarnya kalau di Itu kan karena zaman waktu itu ya Turunnya ayat dan hadisnya mungkin ya Di saat itu Kalau di saat sekarang ini sebenarnya masih relevan gak sih poligami itu? Iya apalagi di zaman sekarang ketika keterbukaan informasi menjadi begitu terbuka Kalau orang dulu misalnya kakek saya Kakek saya itu poligami Tapi kan sangat menjaga perasaan semua istrinya Bahkan istri-istrinya tidak tahu bahwa berpoligami Dan eranya era tidak keterbukaan seperti sekarang Cintanya tidak berkurang kepada semua istrinya Apalagi nafkahnya Jadi diatur semuanya Dan kalau zaman sekarang di era keterbukaan Ketika poligami itu akan diketahui oleh istri Kemudian akan membuat istri sakit hati Akan membuat ikatan rumah tangga kita dengan istri pertama menjadi goyah Maka kurang tepat kiranya Karena yang dicari adalah keharmonisan keluarga juga ya Betul Karena pernikahan itu di dalam Al-Quran disebut sebagai Perjanjian yang agung antara manusia dengan Allah SWT Bukan antara manusia dengan manusia Bukan antara suami istri perjanjian ini Tapi perjanjian antara manusia kepada Allah Mithaqan Walidah ini dalam Al-Quran disebut tiga kali Yang pertama adalah antara suami istri kepada Allah dalam pernikahan Kemudian yang kedua Bani Israel dengan Allah Dan yang ketiga para nabi dengan Allah Jadi betapa agungnya perjanjian ini Sehingga dalam hadis dikatakan Meskipun perceraian itu diperbolehkan Tapi dibenci oleh Allah SWT Kalau bisa ya jangan sampai ya Betul Karena ini Cinta kepada suami dan istri ini Adalah cinta yang seharusnya mengarah mendidik kita Untuk menuju Allah Menuju cinta kepada Allah Makanya disebutnya rumah tangga Rumah yang ada tangganya Tangganya kemana? Ke Allah SWT Bukan rumah tangga Misalnya rumahnya kok gak ada tangganya Kok cuma lantai satu? Bukan eksplisit ya Bibi Maksudnya tangganya itu ya tangga cinta Kita belajar saling mencintai suami istri Untuk kemudian mencintai yang maha cinta Yaitu Allah SWT Baik baik Ini tentang poligami ini cukup krusial juga nih Karena mau gak mau Tetap ada di sekitar kita nih Bibi Maksudnya di zaman kita ini ya Bibi Nah ini kita akan masih kulik lebih dalam lagi Tetap di Kapsul Ramadan Alhamdulillah 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 Terima kasih.